Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung putusan MK yang memutus perkara syarat Capres-Cawapres sebagai manipulasi hukum. Megawati juga mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi berat pada Anwar Usman karena dianggap memiliki konflik kepentingan. Megawati menegaskan kecurangan pemilu tidak boleh terjadi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Pernyataan Megawati ini mendapat tanggapan dari Cawapres pasangan Prabowo-Gibran Raka Bumi Ngeraka. Gibran mempersilahkan untuk menyampaikan laporan jika ada kecurangan pemilu. Pemilu kan tempat salah ada kecurangan di pemilu 2024? Ya dilaporkan aja misalnya ke bawah 2 atau 4 misalnya ada kecurangan atau apapun. Tiga pasangan Capres akan bertarung pada Pilpres mendatang. Setiap tahapan pemilu harus berjalan jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Tim Liputan Kompasti. Saudara pernyataan Megawati Soekarno Putri mengkhawatirkan soal adanya dugaan kecurangan yang mulai terjadi jelang Pilpres. Pernyataan Megawati pun direspon bakal Cawapres Gibran Raka Bumi Ngeraka dengan memintanya untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut. Bagaimana membaca komunikasi Megawati dan Gibran terkait soal dugaan munculnya kecurangan Pilpres? Apakah jawaban Gibran ini semakin menunjukkan kerenggangan hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP? Lalu bagaimana juga dengan penanganan dugaan kecurangan jelang Pilpres 2024? Kita akan bahas lebih dalam soal potensi kecurangan di Pilpres. Bersama dengan politisi PDI Perjuangan sudah ada Bang Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Partai Gerindra, Pak Habibur Rahman, dan Pengawat Politik Pak Ikrar Nusa Bakti yang sudah hadir di studio. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak. Saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, sebenarnya seberapa besar sih dugaan kecurangan ini dari PDIP sendiri? Dan ini kan tidak disebutkan, siapa sih yang diduga oleh Bu Mega ini? Jadi Bu Mega menyampaikan beliau sebagai tokoh yang ikut dalam pusaran sejarah reformasi dan demokrasi itu. Beliau memberikan satu early warning, peringatan dini kita semua, khususnya terhadap penyelenggaraan negara, bahwa kita pernah mengalami masa-masa yang tidak demokratis, masa-masa kelam sejarah, masa-masa berada dalam situasi kejahatan demokrasi. Nah beliau mengingatkan, agar bangsa ini tidak mengulangi hal yang sama. Maka apa yang disampaikan oleh Bu Mega Wati adalah sikap dan pengalaman beliau, dan kita semua pernah merasakan itu agar tidak terulang seperti di masa Orde Baru. Nah tentu dasarnya apa, Bu Mega dengan satu pengalaman beliau dari berbagai situasi sejarah, kemudian melihat fakta-fakta yang ada. Nah putusan Mahkamah Konstitusi itu kan terkait pemilu. Nah proses ini sudah dimulai dari pelanggaran etik berat. Oke. Nah disitu ada kecacatan etika disana. Dan kemudian ada masalah yang kalau ini kita biarkan tanpa kita memberikan satu peringatan, maka ini akan berbahaya dalam proses demokrasi. Jadi singkatnya ditujukan kepada pasangan? Tidak ada menunjukkan siapapun. Hanya potensi saja? Ya, ini kita sudah membaca, maka tadi dugaan-dugaan itu tadi sudah terkonfirmasi dengan MK. Putusan MK itu kan jelas, ada pelanggaran etik berat disana. Oke. Ya, ada ruang intervensi pihak luar terhadap putusan PUU 90 di Mahkamah Konstitusi itu. Nah artinya apa? Bahwa proses ini sudah dimulai dengan satu kecurangan. Proses ini sudah dimulai dengan satu kecacatan. Dia awali satu kecurangan. Kita akan dengar tanggapan dari Pak Habibur Rahman. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Pak Habib? Ya, masih di mute. Masih di mute Pak Habib? Halo? Ya, silakan. Halo? Silakan. Sudah bisa belum? Silakan Pak. Ya, kalau kami melihat ini Ibu Mega bersikap sebagai Ibu Bangsa. Ya, yang pernyataannya tidak tendensius ke apa namanya salah satu pihak. Tetapi mengingatkan semua pihak. Ya, untuk tidak membiarkan terjadinya kecurangan. Hanya memang ada sedikit yang kurang tepat yang beliau sampaikan. Mungkin bukan karena persoalan beliau, tapi memang persoalan penyajian data yang kurang lengkap yang disampaikan kepada beliau. Kalau disebut-sebut soal putusan MK. Ya, putusan MK itu tidak membuktikan kecurangan siapapun. Karena, ya, putusan MK-nya, kalau kita baca di putusan MK-MK nomor satu, di pertama kesimpulan bahwa MK-MK tidak bisa memeriksa, ya, putusan MK. Lalu, yang terjadi itu adalah soal sikap berhukum. Soal bagaimana Anwar Usman melakukan, mengimplementasikan jurisprudensi soal pengesampingan azas konflik kepentingan yang memang sudah terjadi dalam berbagai edisi Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan itu dinyatakan juga dalam putusan MK-MK bahwa pengesampingan apa namanya azas... Tapi maaf, Pak Habib, MK-MK sendiri kan sudah memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat. Saya lagi menjelaskan Anda potong, gitu loh. Ya kan? Kalau enggak, saya berhenti bicara kalau Anda mau potong lagi, gitu loh. Silahkan. Ya, begitu ya. Jadi, MK-MK ya, menyatakan praktek berhukum yang namanya jurisprudensi itu mengabaikan, apa namanya, prinsip, apa, benturan kepentingan sudah berlangsung lama. Kalau Anda baca detail-detail, makanya tadi kan Anda bilang putusan MK, Anda sudah baca belum? Anda baca detail-detail, putusan MK-MK, bahwa praktek tersebut sudah berlangsung lama. Nah, faktanya memang mungkin karena persoalan politis, saat inilah Anwar Usman yang dikorbankan dengan dihukum berat. Ya, padahal yang lebih berat, yang kepentingannya langsung terkait dirinya sendiri, terjadi jamannya Pak Saldi Isra. Ya, jadi itulah. Jadi, kami melihat positif apa yang disampaikan Ibu Mega. Ya, semangatnya kami dapat, ya, bahwa memang menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, ya, atau merugikan pasangan calon, itu tidak dimenarkan. Dan ini sudah banyak laporan kami, mulai dari PJ Bupati Cilacap, ya, kemudian ada Bupati Majalengka, ya, PJ Bupati Pati, acara BP2MI, yang baru ini, ya, Konon, tadi ditweet oleh Beni Kaharman. Ya, kami sudah tangkap. Untuk memenangkan pasangan tertentu dalam OTT Bupati Sorong. Oke, sebelum kita ke sana, saya akan ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, kalau melihat dari komunikasi, apa ya, komunikasi antara Ibu Mega dan juga Mas Gibran, ini kan bisa dikatakan saling jawab. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya lihat, ya, sebenarnya Ibu Mega memang mengutarakan jansar, sejangan sampai seperti dahulu, ya. Nah, pada demikian, ya, karena PDI, ya, dulu masih PDI, ya, Partai Demokrasi Indonesia, dan juga P3, itu adalah pelengkap penderita di dalam setiap pemilihan umum di era Orde Baru. Bahkan PDI sendiri, ya, ketika Megawati mulai masuk di dalam PDI, itu kan suaranya melonjak tajam. Pernah kita bahas berapa minggu yang lalu, ya. Dan itu, walaupun angkanya itu melebihi P3, dan dibawah sedikit dibandingkan Golkar, tapi ternyata hasil akhirnya itu tetap di bawah P3. Jadi, itu salah satu contoh. Contoh yang lain juga, ya, saya beri contoh, misalnya, bagaimana pemilu 82, ya, bagaimana P3 dikambing hitamkan dalam peristiwa lapangan banteng. Bagaimana juga, misalnya, penguasa pada saat itu, ya, selalu mengintervensi setiap adanya pergantian pimpinan di partai-partai politik, khususnya P3 dan PDI. Dan kemudian, yang lebih gila lagi itu adalah bahwa pada masa lalu, itu hasil pemilu itu sudah boleh dikatakan ditentukan terlebih dahulu dibandingkan melalui proses-proses apa namanya, pemilu yang benar-benar yang baik, ya. Anda mungkin nggak percaya kalau saya ngomong, ya, itu kalau mau menghitung berapa angka perolehan suara, ya, itu kadang-kadang itu perahu itu cuma muter aja, eh, berapa deras ini? Sekian, gitu. Jadi, cuma begitu aja tanpa seperti yang sekarang, tuh, ya, apa namanya, itu kertas C1-nya itu benar-benar dilihat, benar-benar ada saksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu memang penguasa itu menggunakan baik aparat itu pihak militer ataupun polisi untuk intervensi pemilu. Nah, sekarang, ya, ini kan juga ditakutkan, apa namanya itu? Baik itu ASN, ataupun TNI, khususnya TNI-AD, ataupun PORI, ataupun Intelijen, itu juga dipakai oleh penguasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sebenarnya seberapa krusial seorang Megawati Soekarno Putri sampai mengucapkan beberapa poin padahal belum masuk di masa kampanye. Tapi kita akan bahas selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas soal saling jawab terkait dengan adanya dugaan potensi kecurangan di Pilpres 2024. Profi Kral, kalau tadi Anda menyebutkan ada komunikasi politik. Nah, kalau Anda melihatnya, komunikasi politik antara Bumega dan Mas Gibran ini apakah sudah mengkonfirmasi bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin merenggang? Buat saya bukan semakin merenggang, ya, tapi memang sudah patah arang. Sudah patah arang. Sudah patah arang. Jadi kalau saya menjam istilahnya Puan Maharani, dia bukan lagi bagian dari kita. Jangan bermimpi bahwa dia juga masih bagian dari keluarga kita. Jadi itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu bukan lagi bagian dari PDIP, gitu kan. Dan itu juga sudah menjadi bagian dari pihak lain, gitu kan. Jadi itulah yang terjadi. Dan menurut saya sebaiknya juga Gibran diam aja. Kenapa demikian ya? Karena Gibran sendiri kan pernah menyatakan bahwa dia akan tegak lurus pokoknya mengikuti apa perintah dari Ketua Umum. Tapi sekarang kok dia kemudian memberikan komentar-komentar yang boleh dikatakan nggak begitu enak ya. Padahal kita tahu memang proses, ini di dalam proses saja, belum kampanye politik, itu memang sudah ada intervensi-intervensi semacam itu. Sebelum kita ke sana, Prof Iqrar, ini kan Mas Gibran juga sempat menjawab bahwa jika memang ada kecurangan dibuktikan saja. Apakah statement ini juga mempertegas bahwa ini adalah tantangan? Tantangan kepada Bumega? Menurut saya iya, tantangan terhadap Bumega ya. Padahal kita tahu lagi-lagi ini kan pemilu masih dalam proses. Dan kemudian juga ya, Anda juga tahu ya, tadi kalau menurut para alih hukum, itu sebetulnya proses di dalam MK itu belum selesai. Kalau MK yang 8 Hakim Agung ini akhirnya juga memproses, itu merevisi undang-undang yang sudah terjadi itu, dan kemudian ada desakan bahwa itu berlaku tahun ini, dia juga bisa saja. Tidak bisa jadi calon wakil presiden. Oke, kita belum sampai ke sana ya, kita masih menunggu prosesnya. Nah, Bang Masinton, Pak Tarang, betul ini artinya sudah mengkonfirmasi bahwa tidak akan lagi lah keluarga Jokowi masuk di PDI Perjuangan? Ya, kalau PDI kan sikap partai ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, dan sudah minta pengembalian, KTA gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan dengan pesan Bumega ini adalah apresiasi beliau terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bahwa masih ada cahaya keadilan, gitu loh ya. Nah, artinya apa? Beliau melihat proses berbagai lembaga negara sekarang itu sedang terjadi proses kooptasi. Nah, ternyata ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan ya, tentang adanya pelanggaran etik berat. Sehingga, itu yang diapresiasi oleh Bu Megawati. Di tengah gelap itu masih ada cahaya, gitu loh, untuk kita memperjuangkan keadilan tadi. Nah, tentu ya, ini semua harus dimaknai sebagai semangat menjaga reformasi dan demokrasi ini. Karena apa? Kita tidak mau ajang pemilu ini hanya sekedar ajang ritual prosedural per lima tahun. Ya, Orde Baru yang otoriter, ada pemilu? Ada. Per lima tahun? Ada. Itu demokrasi prosedural. Tapi apakah di sana ada substansi tentang kedaulatan rakyat tegak di sana? Tidak. Karena apa? Pemilunya tadi seperti disampaikan Prop Ikra, penuh dengan kecurangan, belum pemilu hasilnya sudah ketahuan, menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Dan inilah yang diingatkan oleh Bu Megawati, agar kita tidak terulang ke masa sejarah kelam, di mana demokrasi kita itu penuh dengan kejahatan-kejahatan yang digunakan oleh rejim kekuasaan pada masa itu. Baik, saya akan ke Pak Habib Buroman. Pak Habib, kalau melihat, tadi disinggung juga bahwa Mas Gibran kan juga sempat menjawab bahwa jika ada kecurangan, laporkan saja atau buktikan saja. Ini apakah artinya bahasa politik Mas Gibran ini sudah cukup kuat untuk menjawab Bu Megawati? Saya bukan ahli politik ya. Saya di DPR pun karena skill saya terkait masalah hukum. Makanya saya ditempatkan di Komisi Hukum. Saya sedikit meluruskan juga tadi yang disampaikan sahabat-sahabat saya, Pak Masinton, Pak Ikrar, soal putusan MK-MK. Kalau kami justru melihat putusan MK-MK itu matinya lampu keadilan, bagaimana orang disebut membuka ruang intervensi tanpa membuktikan adanya intervensi. Seperti saya selalu sampaikan di berbagai forum, tidak satu saksi pun, tidak satu ahli pun, tidak satu dokumen pun, tidak ada. Lalu bagaimana orang dihukum karena melaksanakan yang namanya jurisprudensi, sementara pihak-pihak yang lain tidak. Jadi kalau orang saat ini sudah membaca detail putusan MK-MK, pasti sudah gugur premis bahwa ini menciptakan keadilan. Pasti kalau orang yang paham sekali hukum. Dan ini sudah banyak, bukan hanya saya ya. Di mana-mana saya mendapatkan masukan, ini putusan MK luar biasa. MK-MK ya, memutus pelanggaran etika dengan cara yang tidak beretika. Jadi kita serahkan saja, kita kan nggak mungkin debat kusir lah. Serahkan saja kepada publik untuk menilai. Lalu ya, soal hubungan Mas Gibran dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Mega, yang saya lihat Mas Gibran ini orang yang sangat santun. Beliau itu selalu menghormati semua pihak, apalagi Ibu Mega, yang pasti tentu punya banyak jasa untuk bangsa dan negara, dan banyak jasa untuk beliau sendiri. Apa yang disampaikan Mas Gibran memang, sebenarnya memang normatif. Kalau ada tuduhan kecurangan, dilaporkan saja. Begitu juga yang kami lakukan sekarang. Kami banyak sekali mendapatkan informasi, laporan terjadinya kecurangan. Ya, kami tempuh dengan jalan hukum. Kami laporkan, seperti yang di Boyolali, kemudian Bupati Kielacap saya sebutkan tadi, persoalan yang disorong, di mana seorang Bupati disebut menandatangani semacam fakta integritas untuk memenangkan paslon tertentu. Ya, kami sudah tangkap, Pak Habib. Kita nggak mungkin saling tuding terus, ya kan? Tapi ada perangkatnya, ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada MK nantinya. Ya, kita serahkan saja. Baik, terima kasih. Jadi jangan satu jari menunjuk, ya tiga jari menunjuk ke diri kita sendiri. Ya, baik. Terima kasih, Pak Habibur Rahman. Terima kasih atas perspektif Anda, Waketum Partai Gerindra, dan juga terima kasih Prof. Ikrar, pakar politik yang sudah bergabung bersama kami, dan Bang Masinton, politisi PD Perjuangan. Terima kasih sudah memberikan perspektif di Kompas Petang.